Apakah lama, sayang? Dua tahun... Pokoknya kurang 9 bulan. Empat tahunnya. Timkah, ya? Timkah, ya? Ada masalah. Masalahnya di kamu atau di dia? Di aku. Oh, oke. Kenapa kamu, sayang? Data kan dipakai sama temen. Yang pinjaman kecil-kecil itu loh, Miss Yuni. Apa, bank plecet? Iya, bener. Kirim suruh. Memang bener ada bank plecet? Bank itu loh, Miss Yuni. Yang bank kecil-kecil itu loh. Terus kirim surat sama telepon rumah. Terus... Majikan Murphy. Terus? Utangnya Wiro, bank plecetnya berapa? Rp2.000. Apa-apa, sayang? Terus yang pakai itu nggak bayar. Iya, terus? Terus aku kan nggak mau bayarin, Miss. Kan bukan aku yang pakai. Tidak, ya. Tidak, ya. Demi keselamatanmu sendiri. Aduh, demi keselamatanmu sendiri. Kamu sekarang kehilangan pekerjaan. Demi... Saya sudah tanyain. Kenapa kamu percaya sama temenmu, bank plecet? Dulu itu temenku itu kan ya libur bareng. Gitu kan, Miss. Ganjat sama, Miss. Iya. Pokoknya baik banget lah. Gitu intinya. Terus mari gitu. Dia hanya ada masalah sendiri. Kan bankku dilepas. Nggak dibayarin. Gitu. Dia hutangnya Wiro? Banyak. Di bank besar-besar. Di bank yang pakai namamu sendiri itu berapa? Dua. Rp2.000? Dua bank. Kecil-kecil. Kecil-kecil ini piron, dong. Pinjaman Rp2.000. 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 Berarti kan Rp4.000. Rp4.000. Terus awalnya itu kan dibayarin terus kan, Miss. Setiap bulan itu kan di-renew, dibayar, dibayar gitu. Akhirnya kan nggak dibayar. Terus telat berapa hari gitu, dikirim surat. Terus kalau tak surat kan ngambil majikan. Sendok, aku nggak nganya gini lho. Kenapa kamu memberikan data itu? Alasannya kenapa dulu? Aku pengen tahu. Anaknya di rumah bayar sekolah. Terus apa hubungannya sama kamu? Dia minta bantuan sama aku. Terus dia apamu? Temen. Dan sekarang kamu di-intermini kehilangan pekerjaanmu. Pekerjaanmu, dia temenmu kemana? Ada di sini, cuman udah nggak peduli. Ada di sini. Kenapa kamu nggak dari awal juga nggak peduli sama dia, dok? Ya itu, Miss. Kesalahanku. Temen baik sama dia? Kesalahanku di situ. Dia itu kan, aku jujur ya, Miss. Dia itu juga punya pinjaman. Cuman kan meskipun ketahuan sama majikannya, majikannya masih mau sama dia. Masih mempertahankan dia. Terus aku kan ngomong sama dia. Setiap majikan kan nggak sama, Miss. Majikannya dia masih mempertahankan, belum tentu majikanku. Dan kenyataannya iya. Sebenarnya majikanku baik. Udah. Aku ngomonglah dia, ini kok ada pembangunnya. Kayaknya dia ngeperik pembangunin satu tahun. Jangan, jangan. Yang kemarin itu gimana? Besok dia ngomong sama anaknya. Karena aku minta lima-lima. Besok ya? Oh, ngomong sama konggungnya, sorry. Ngomong sama konggungnya, sorry, sorry. Salah ngomong lagi. Besok lagi lah. Kamu melihat tadi dicari. Tasmu bagus. Aku liatin ininya loh. Itu dari pacarku. Mumpah 4 tahun ini nggak ada. Terus. 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 Kan aku kan mau cari majikan. Tapi majikan kan, majikanku yang ini nyaranin aku gini. Kamu pulang Indo dulu aja. Kan gitu kan. Kalau kamu nggak pulang Indo dulu, nggak tahu nanti kamu bisa proses apa nggak di sini. Gitu. Kapan kamu keluar dari majikan? Besok. Boleh nggak? Ini pulang dari rumah majikan ngomong dadah ya. Oh ya, oh ya. Kau kongsi leh, hoi pong to om. Saya fanyan nih. Tanhe yu leh, saya fungson. Udah ngomong. Kan aku setiap hari dengerin Miss Yuni kan. Terus apa katanya? Kan aku ngomong, hari Jumat Miss Yuni tutup kan. Majikan tak ajak ke sini. Tapi Mas Yuni kan tutup. Tak ajak ke sini. Terus aku kan ngomong gini. Sing Sang, ini kantor ini bisa membantu aku. Kan aku bilang gitu. Banyak kasus seperti aku. Tapi kantor ini bisa membantu. Aku nunggu di Hongkong. Cari majikan, nunggu di Hongkong. Cuman butuh surat yang dari Sing Sang itu dikirim ke imigrasi. Kan aku bilang gitu. Terus dianya ngomong gini. Aku nggak bisa. Masalahnya kan gini. Aku harus nulis kalau kamu ada utang bank. Nggak apa-apa. Utang bank sebenarnya nggak masalah. Yang penting kamu dapat majikan. Bisa tunggu di visa di Hongkong. Itu aja. Terus gini. Gini Miss katanya. Kamu nggak tahu nanti imigrasi. Ngasih kamu nunggu di Hongkong apa nggak. Ya nggak tahu. Terus calon majikan baru itu juga nggak tahu. Mau ambil kamu atau nggak. Gitu. Nah itu kan masalah lain. Yang saya butuhkan adalah dia cuman ngasih surat itu aja ke kamu. Masalah turun nggaknya kan. Gini lah dok. Kamu bilang gini Sing Sang. Jadi kayak. Iya. Kayak yang aku ajarkan itu. Bisa kamu kasih surat itu aku nggak butuh tiket. Tapi itu Miss suratnya udah keburu dikirim. Nggak masalah. Yang penting ada surat lagi. Oh gitu. Masalahnya hari. Pas aku ada masalah hari Kamis itu. Siangnya gitu. Majikan udah nulis surat langsung ke imigrasi. Tulis aja surat. Ini si Markona ini kerja sama aku tahun ini sampai tahun ini. Dia kerjanya bagus. Tapi masanya dia punya utang di bank. Dan saya tidak bisa terima. Karena dikirim surat ke rumah saya. Dan saya berharap dia bisa cari majikan di Hongkong. Dan tunggu visa di Hongkong. Selesai. Cuman itu aja. Oh gitu. Nggak apa-apa. Dia harus ceritakan yang jujur. Aku pun cerita jujur sama majikan. Dia utang bank di interminate. Nah sama kayak aku. Aku pembantuku punya utang bank nggak masalah. Yang penting dia bayar. Nggak bayar ya tajar ya. Oh itu berbicara untuk aku. Karena tapi ada majikan yang anti bank. Takut lihat bank. Bukan salah dia sayang. Iya. Iya memang kesalahanku. Dia itu takutnya gitu kan gini. Anaknya kan kerja nggak tahu di kantor apa ya Miss. Kan ngerti masalah ini kan. Takutnya katanya nanti di. Ada HCW ma. Iya. Terus ada orang ke atas. Terus ngiram. Ngiram apa itu Miss. Ngiram cat di rumah. Kan kitanya takut gitu. Itu ada. Itu. Itu. Majikanku ngomong kayak gitu. Makanya. Kamu pulang aja ke Indonesia. Terus nyari ke negara lain. Ke Taiwan. Ke Singapura. Gitu. Nggak. Terus aku tanya gini. Sing sang kan aku. Masalah aku cuma ini. Cuma masalah bank gitu. Kemungkinan sing sang backlist aku apa nggak gitu kan. Masalah backlist kan. Yang tentuin kan imigrasi. Dia bilang gitu Miss. Tapi majikanmu kayaknya hucang kamu. Iya. Masalahnya gini. Sing sang itu kan. Gimana ya. Nganggap aku kan kayak anak. Memang kesalahanku ya Miss ya. Nganggap aku udah kayak anak sendiri. Dan kamu berkhianat. Dan aku melakukan kesalahan seperti ini. Memang dianya ngomong gini. Aku sangat sakit hati. Iya. Dan kamu berkhianat sayang. Sedih banget dianya. Semua satu rumah sedih. Tiap hari aku cuma nangis. Setelah ini. Setelah itu. Berarti kamu tau kan temen adalah temen. Cisonya ada di situ mbak. Ambil lo kunci merah. Dari depan. Jadi. Kalau misalkan. Aku cari majikan. Terus tunggu visa di Indo gitu. Bisa gak Miss? Bisa. Bisa? Bisa. Terus aku. Besok kan aku keluar dari majikan. Rumahku kan sini Miss Junwan. Kalau aku datang ke sini. Ke Miss Juni sini. Terus. Aku gak ada tempat tinggal Miss. Kita kasih nomornya mbaknya yang bisa. Kos di situ. Di daerah Junwan sini? Di pasar itu. Oh. Tapi aku bisa cari majikan tunggu di Indo kan Miss? Bisa. Ini namanya. Kamu hubungi dia sendiri. Iya. Berarti sekali lagi temen kan cek pun. Jangan. Jangan mau. Wai. Super Essential. Kamu hubungi dia tadi n兴ah janji. Okay. Bye bye. Hey. Wai